Intro Inilah klarifikasi Andika dan Reza, mantan personel Peter Pan, tentang masalah berizinan dari 3 lagu yang tidak di remake di Second Chance. Intro Intro Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah kalian klik? Yuk kita lanjut videonya. Grup band Noah yang digawangi oleh Arine, Luqman dan David saat ini telah merilis album yang bertajuk Second Chance. Di mana dari album Second Chance ini, Noah merimake lagu-lagu dari Peter Pan dahulu. Seperti album Taman Langit, Bintang di Surga, dan Hari yang Cerah. Namun, ada beberapa lagu dari Peter Pan dahulu yang tidak di remake oleh Noah. Entah itu soal perizinan maupun royalti. Lagu Peter Pan yang tidak dimasukkan dalam album Second Chance Noah seperti Jauh Mimpiku, Angin Utara, dan Masa Lalu Tertinggal. Ketiga lagu tersebut merupakan ciptaan dari Andika, Indra, dan Reza, mantan dari personel Peter Pan dahulu. Bang, lagu Jauh Mimpiku itu gimana sih ya? Maksudnya yang nasibnya gimana ya gimana ya gitu aja. Kalau mau nyanyiin sendiri gitu? Iya, kalau mau nyanyiin sendiri juga gak apa-apa kok. Jadi, ini ya, udah kemarin tuh ada yang menanya. Saya nanya ke gue juga. Kenapa Jauh Mimpiku, terus lagu Angin Utara, terus lagu Masa Lalu Tertinggal, Itu kenapa gak dibawa dimasukin ke Second Chance, apakah bermasalah dengan gak dikasih izin sama kita katanya? Gak, jadi gak tau ya, jadi kalau alasan hasilnya tuh, kalau gak salah dulu. Saya juga sejak pengecahin bareng-bareng di Second Chance. Cuma karena saya hijri dulu, jadi saya kembali. Ini bermasalahnya dulu, itu masalah ini sih. Cuma masalah pengembangan, karena dulu kan kita rekaman Sony masih di seadanya. Iya, belum modern ya? Belum modern sekarang. Kalau Angin Utara, saya gak tau pastinya ceritanya. Saya juga baru tau, dan saya juga baru liat. Ini ya, jujurnya saya baru liat ada seminggu yang lalu. Kalau semua Second Chance sudah rilis. Kalau lagu Jauh Mimpiku, ya itu masuknya di soundtrack. Alisan dia. Alisan dia mati misaka ya. Nah, jadi wajar kalau gak masuk. Karena juga di Second Chance yang pertama, tapi misaka juga masuk. Karena wawasannya udah 3-4 jam pertama. Yang sebelah kita lakukan. Cuma kalau aku gak tau. Tapi kalau dari kita sih sebenarnya gak ada masalah sama perizinan ya? Gak ada. Kalau mau dipakai ya silahkan aja. Kita sama sekali tidak, apa ya? Gak ada, maksudnya jangan. Gak ngelarang gitu. Gak jauh. Gak jauh. Kalau memang, ya balik lagi itu kebutuhan dari Noah nya. Apakah mereka mau merilis pulang atau tidak gitu kan. Cuma, kalau saya liat memang dipilih lagu-lagu yang agak middle sih temponya. Jadi gak terlalu cepat. Kalau Angin Utara itu lumayan cepat tuh. Iya. Jadi, mereka arrangis main call salir. Di range yang middle temponya. Jarang yang di cepat gitu. Angin Utara sebenarnya, gue bikin remake jadi slow. Karena waktu itu belum sampai ke situ. Karena udah segitu bentuk lagunya ya udah. Ya gitu guys. Jadi kalau ada yang nanya, apakah tidak dimasukkan karena masalah perizinan? Sebenarnya gak juga. Gak ada. Dari aku, dari Reza, dari yang lain, kita tidak pernah melarang anak-anak Noah untuk masukin lagu-lagu kita. Kita silahkan. Kita senang malah dapat Riyadi aja ya. Cuma, ya balik lagi. Kalau memang mereka yang gak mau masukin, maksudnya kita yang harus masalah-masalah masukin. Jadi, balik lagi. Kita tidak melarang. Kalau mau masukin atau enggaknya, itu hasil akhirnya mereka yang memilih. Jadi, saking banyak punya lagu, jadi saya sampai buka. Ini posisinya dimana lagunya? Pak, kalau Angin Utara itu ada di Bintang di Surga ya? Angin Utara, ya Bintang di Surga. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kami ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!